halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel nah dalam video kali ini kakak akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar nah subab ini itu merupakan subab yang ada di bab eksponen materi kelas 10 SMA oke langsung aja sebelum masuk ke video jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bagi yang belum dalam tabel ini sudah ada bentuk pecahan pecahan yang mengandung akar kemudian disini ada faktor pengali faktor pengali ini adalah yang membuat si pecahan anti menjadi bentuk rasional nah langsung aja ya ada beberapa 1,2,3,4,5 ada 5 bentuk yang pertama kalau ada A dibagi akar B maka nanti untuk merasionalkannya maka dikalikan sama akar B dibagi akar B kenapa akar B? karena dicari dari si penyebutnya ini jadi si penyebut ini nanti kita rasionalkan ya jadi kalau disini akar B berarti kalikan B sama akar B kalau pembaginya disini akar C berarti dikalikan akar C kali akar C kemudian bentuk yang kedua kalau ada C dibagi A plus akar B maka faktor pengalinya yang membuat si pecahan ini menjadi rasional yaitu A min akar B dibagi A min akar B nah ini itu dia dilihat dari si penyebut si penyebut disini kan A plus akar B ya nah tandanya ini nanti dia kebalikan kalau disini plus disini min nah kebalikannya kalau disini min maka disini plus nah kemudian kalau misalkan seperti ini C dibagi akar A ditambah akar B faktor pengalinya yaitu akar A dikurangi akar B dibagi akar A dikurangi akar B jadi si pengalinya itu dia dari si penyebut nah kemudian untuk tandanya ini dia kebalikan nah oke langsung aja supaya lebih faham kita langsung masuk ke contoh soal ya nah sekarang misalkan nih ada contoh soal yang pertama yang pertama misalkan ada 6 dibagi akar 3 kita disuruh merasionalkan nah caranya gimana nah kita lihat 6 dibagi akar 3 nah akar 3 ini kan dia posisinya sebagai si penyebut ya ini adalah bentuk yang pertama jadi kalau ada A dibagi akar B maka pengalinya adalah si penyebut ini kalau disini ada 6 dibagi akar 3 maka pengalinya adalah akar 3 dibagi akar 3 seperti ini kan ya nah kemudian tinggal kita kalikan aja nah kalau ada pecahan dia dalam bentuk perkalian seperti ini itu kan atas dikalikan sama atas bawah sama bawah ya pembilang sama pembilang penyebut sama penyebut maka tinggal kita kalikan aja 6 dibagi akar 3 6 dibagi akar 3 yaitu 6 akar 3 dibagi nah akar 3 dikalikan akar 3 itu kan dia 3 ya nah udah berarti tinggal kita sederhanakan aja ini 6 sama 3 bisa diper kecil 6 bagi 3 itu 2 berarti nilainya yaitu 2 akar 3 seperti itu kemudian ada lagi misalkan nih ada contoh soal lagi yang kedua 4 dibagi 3 akar 2 nah kalau seperti ini gimana sama karena disini akarnya kan si penyebut maka nanti kita kalikan si penyebut ini ya karena penyebutnya itu 3 akar 2 berarti faktor pengalinya yaitu 3 akar 2 per 3 akar 2 nah udah kita kalikan atas sama atas bawah sama bawah 4 dikalikan 3 itu dia 12 akar 2 ya dibagi 3 kali 3 9 dikali akar 2 kali akar 2 itu 2 nah kemudian tinggal kita perkecil aja 12 sama 9 ini boleh sama-sama dibagi 3 bagi 3 itu 4 kemudian dibagi 3 itu 3 nah 4 sama 2 bisa diperkecil lagi nah ini sama dengan 2 berarti nilainya tinggal yang atas 2 jadinya 2 akar 2 dibagi 3 gitu ya atau ini penulisannya itu bisa kita tulis jadi 2 per 3 akar 2 seperti ini contoh yang ketiga misalkan ada 3 dibagi 3 min 2 akar 2 nah misalkan seperti ini nah seperti ini dia berarti pakai sifat yang mana 3 dibagi 3 min akar 2 ini kan dia mirip sama ini ya C dibagi A min akar B ingat yang kita lihat adalah si penyebut si penyebutnya ini berarti faktor pengalinya adalah si penyebut tetapi tandanya kebalikannya kalau ini negatif maka si pengalinya itu positif berarti dia dikalikan sama 3 plus 2 akar 2 dibagi 3 plus 2 akar 2 nah kalau sudah seperti ini maka mudah saja yang atas kita kalikan satu-satu ya karena kan ini itu kalau misalkan ini sama saja dengan gini ya 3 dalam kurung 3 plus 2 akar 2 karena dalam kurung itu kan sama saja dengan kali nah sedangkan yang bawah ini kan dia sifatnya ya kalau ada A min B dikalikan A plus B jadi kakak tulis di sini jadi per kali yang yang bawah kalau ada A min B dikalikan A plus B itu sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat A min B dikalikan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat nah jadi ini sama saja dengan apa langsung saja ini dia dikuadratkan 3 dikuadratin 9 dikurangi 2 akar 2 dikuadratin 2 akar 2 kuadrat gini ya karena A kuadrat dikurangi B kuadrat nah ini tinggal kita selesaikan saja jadi sama dengan ini yang atas kita kalikan satu-satu nih berarti 3 3 kali 3 ya 9 atau kita tulis dulu aja deh kita selesaikan yang bawah 3 3 plus 2 akar 2 dibagi 9 dikurangi berapa ini 2 akar 2 dikuadratin 2 dikuadratin kan 4 akar 2 dikuadratin itu 2 4 kali 2 8 berarti 9 dikurangi 8 9 dikurangi 8 berapa? 1 berarti tinggal kita selesaikan yang atas 3 kali 3 9 3 dikalikan 2 akar 3 berarti ditambah 6 akar 2 seperti itu ya oke soal yang keempat deh supaya lebih paham kalau misalkan ada 3 dibagi 5 plus 2 akar 3 misalkan seperti ini nah caranya gimana sama faktor pengalinya itu kita lihat dari si penyebut nah karena disini positif maka faktor pengalinya negatif berarti 5 min 2 akar 3 dibagi 5 min 2 akar 3 sama dengan yang atas kita kalikan aja berarti 3 dalam kurung 5 min 2 akar 3 sedangkan yang bawah itu sifatnya A min B dikalikan A plus B berarti A kuadrat B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat nah kita selesaikan aja nih ini kenapa sih gak langsung kita kalikan ini kita lihat aja sih kalau misalkan pembilangnya nanti apa sih penyebutnya ini bisa kita corat kan biar lebih mudah gitu jadi nanti kita mengalikan yang atas ini setelah yang bawah selesai berarti 3 dikalikan 5 min 2 akar 3 dibagi 5 kuadrat itu 25 dikurangi 2 akar 3 dikuadratin 2 kuadrat itu 4 akar 3 dikuadratin itu 3 4 kali 3 12 nah jadinya sama aja dengan ini dikalikan ya berarti ya 3 kali 5 15 dikurangi 3 kali 2 min 6 akar 3 dibagi 25 dikurangi 12 adalah 13 gitu ya mudah ya oke sekarang lanjut ke soal nomor 5 soal nomor 5 contoh soal nomor 5 misalkan disini ada akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 5 akar 2 ditambah akar 5 nah caranya gimana sama yang kita kalikan adalah si penyebutnya ini berarti dikalikan sama akar 2 plus akar 5 ini dikalikan sama akar 2 min akar 5 per akar 2 min akar 5 jadi sama dengan ini kita kalikan akar 3 dikalikan sama akar 2 min akar 5 yang bawah sesuai dengan sifatnya tadi berarti akar 2 dikalikan akar 2 kan dia 2 ya 2 min 5 nah berarti kita selesaikan aja nih yang atas kita kalikan satu-satu akar 3 dikalikan akar 2 itu akar 6 dikurangi akar 3 dikurangi akar 3 dikalikan akar 5 berarti min akar 15 dibagi 2 dikurangi 5 itu min 3 nah selesai deh oke ya lanjut ke soal nomor 6 4 akar 2 dikurangi akar 3 dibagi akar 2 plus akar 3 nah kalau seperti ini sama jadi yang kita lihat adalah si penyebut penyebutnya kan akar 2 plus akar 3 berarti faktor pengalinya yaitu akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3 sama dengan yang atas kita kalikan ya langsung ya berarti ini kita kalikan satu-satu nih ini karena gak cukup saya taruh disini aja ya berarti ini kita kalikan 4 dikalikan 4 akar 2 dikalikan akar 2 berarti kan 4 dikali 2 kenapa? karena akar 2 kalikan akar 2 itu 2 ya kan kemudian ini kesini 4 akar 2 dikalikan min akar 3 jadinya min 4 akar 2 kali akar 3 itu akar 6 nah kemudian yang ini negatif akar 3 dikalikan akar 2 berarti negatif akar 6 kemudian min akar 3 dikalikan min akar 3 min kali min itu plus karena disini di dalam akar sama berarti jawabannya adalah 3 karena akar 3 kali akar 3 itu 3 kemudian dibagi yang bawah ini kan A plus B dikalikan A min B jadi A kuadrat min B kuadrat akar 2 dikuadratin 2 dikurangi akar 3 dikuadratin itu 3 nah sekarang kita jabarkan 4 kalikan 2 itu kan 8 karena 8 disini kan tidak ada akarnya bisa kita jumlahkan sama 3 8 tambah 3 itu 11 kemudian min 4 akar 6 dikurangi akar 6 min 4 akar 6 dikurangi kalau disini tidak ada akarnya kan sama saja dengan 1 jadi min 4 min 1 itu kan min 5 berarti min 5 akar 6 dibagi 2 kurangi 3 itu min 1 nah supaya dia minnya ini karena dibagi min 1 kita bagi aja 11 dibagi min 1 itu min 11 ini min bagi min jadinya plus 5 akar 6 nah itu dia adek-adek contoh soal tentang merasionalkan bentuk akar supaya semoga mudah difahami kalau misalkan ada yang belum ngerti coba diulangi lagi videonya atau komen di bawah ya nanti kakak bantu jelaskan lagi di bagian mana yang belum paham oke kakak akhiri sampai disini video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati